Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Sebelumnya puluhan kepala sekolah ini mengundurkan diri karena mengaku di pres Oknum Aparat Hukum dan LSM. Surat pengunduran diri sudah disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indra Giri Hulu. Menurut pengacara kepala sekolah Taufik Tanjung, Oknum LSM meminta uang 60 juta hingga 200 juta rupiah sebagai imbalan untuk menutup kasus dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Jika kepala sekolah tidak menyanggupi, Oknum LSM mengancam akan melaporkan kasus ini ke Kejari Indra Giri Hulu. Taufik menyatakan sebenarnya para kepala sekolah sudah menggunakan dana BOS sesuai ketentuan.